Hai terima kasih sudah ngeklik video ini sebelum lanjut please klik tombol like comment dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya di video ini aku mau berbagi resep martabak manis teflon takaran gelas mudah banget cara bikinnya biar sukses dan berhasil membuatnya simak videonya sampai habis dan jangan di skip ya siapkan satu gelas muncung tepung seperti ini takarannya ini aku pakai tepung protein tinggi atau cakra kembar siapkan wadah masukkan tepung tambahkan 2 sendok makan gula pasir tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk aduk dengan wix hingga rata buat lubang di tengah adonan masukkan telur tambahkan 10 sendok makan air ini suhu ruang airnya aduk dengan wix aduk dari tengah biar gak gumpal tambahkan 7 sendok makan air aduk lagi tambahkan 3 sendok makan air jadi totalnya 20 sendok makan air bertahap ya masukinnya aduk lagi dengan wix hingga berbuih kira-kira 10 menit ini setelah 10 menit diaduk dengan wix kelihatan ya adonan sudah berbuih tutup adonan dengan kain bersih istirahatkan selama 1 jam setelah adonan diistirahatkan selama 1 jam setelah adonan diistirahatkan selama 1 jam tuang larutan ke adonan tuang larutan ke adonan aduk lagi dengan wix sampai rata sebelumnya teflon udah aku panaskan dengan api sedang harus benar-benar panas ya tuang adonan tanpa olesan minyak atau margarin putar teflon hingga adonan membentuk pinggiran maaf banget nggak kelihatan kamera aku ngeblur kemudian biarkan adonan membentuk lembung sambil diangkat ya teflonnya biar nggak gosong bagian bawah kalau sudah mulai banyak gelembungnya taburi dengan 2 sendok makan gula pasir kecilkan api kompor tutup teflon tunggu hingga adonan kering cek permukaan martabak jika sudah kering tidak ada yang menempel di tangan martabak sudah matang potong bagian tengah martabak biar nanti mudah waktu melipatnya olesi atasnya dengan margarin beri topping coklat parut bisa pakai meses keju atau selai coklat sesuaikan dengan selera masing-masing tambahkan susu kental manis potong-potong martabak potong-potong martabak terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat selamat menonton!